Kalau misalnya ada lagi kelemahannya seperti contohnya lack of, apa namanya, lebih tidak inklusif misalnya ya Nah, tidak inklusifnya karena banyak orang yang tidak memiliki akses kepada perbankan gitu ya Karena ini menjadi, ada banyak lagi, ada ineficiency misalnya Ineficiency, contohnya kalau misalnya kita punya credit card atau let's say kita punya, jangan credit card deh Kita punya debit card gitu ya, kita mau berbelanja debit card, menggunakan debit card salah satu bank gitu ya Kita berbelanja di Indonesia dengan berbelanja di luar negeri Pasti kalau saat kita berbelanja di luar negeri lebih mahal gitu kan Daripada kita berbelanja di Indonesia karena ada cost tambahannya gitu ya Dengan misalnya ada cost tambahan dari visa misalnya gitu ya Nah, ini menjadi efisiensi yang ineficiency daripada sumber atau sistem tersentralisasi tadi Nah, memang yang namanya terdesentralisasi ini memperbaiki sistem-sistem itu tadi gitu ya Nah, hanya yang perlu diperhatikan ini saat ini ya Saat ini yang perlu diperhatikan dari sistem ini saya tidak menyalahkan sebuah sistem gitu ya Tetapi seperti cryptocurrency itu kan menggunakan sistem blockchain ini ya Sistem blockchain ini, ini akan banyak sekali kegunaannya sebenarnya Mas Akram Jadi dengan dia melahirkan, ini kan tadi kita pembahasannya cryptocurrency gitu ya Kalau cryptocurrency dengan perkembangan yang ada sekarang Saya menurut pendapat saya itu tadi Tetapi kalau misalnya kita masuk ke dalam DeFi gitu ya Segala produk-produk yang di dalam DeFi yang menggunakan sistem blockchain atau tadi kriptografi gitu ya Nah, ini punya potensi yang baik sebenarnya jika menggunakan bisnis model-bisnis model yang lebih baik gitu ya Jadi saat ini yang harus diperhatikan saat ini ya memang masih seperti, masih diharam Ulama jadinya masih mengharamkan karena terlalu banyak medorotnya Tetapi kita kan tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan ada model-model bisnis lain Yang bisa mengubah si cryptocurrency ini atau yang bisa mengubah apa namanya The landscape of this industry gitu atau misalnya mengubah produk ini gitu ya Itu sih sebenarnya Mas Akram Jadi ada potensinya kalau memang orang bilang bahwa DeFi Ya memang betul DeFi itu bisa memperbaiki banyak sekali kelemahan-kelemahan dalam sistem yang tersentralisasi Nah, mungkin itu Mas Akram yang saya bisa sampaikan bahwa potensinya itu yang harus kita gali lagi, kita kembangkan kembali gitu ya Baik Mas, mungkin saya ingin menjelaskan buat teman-teman semua DeFi itu adalah decentralized finance Jadi seperti kemarin kita jual beli gambar foto selfie itu Itu di dalam sistem yang disebut DeFi, decentralized finance Saya bisa kirim uang ke Mas Wahid tanpa melalui perantara bank Saya bisa langsung kirim uang dalam bentuk Ethereum kah atau dalam bentuk Cardano atau Polkadot Langsung ke kantongnya Mas Wahid, digital walletnya Mas Wahid Itu yang namanya decentralized finance Baik Mas Wahid, mungkin Mas kira-kira pendapat ulama sendiri ya Soal cryptocurrency itu bagaimana sih Mas? Apakah, kan ujung-ujungnya nih kalau kita ngomongin cryptocurrency dalam Islam Ujungnya pasti sampai ke, jadi hal tak haram sih Mas Itu kan? Betul, betul Bagaimana sih Mas itu berpendapat soal cryptocurrency? Jadi si cryptocurrency ini, ulama khususnya di Indonesia ya Mas Akram Itu ada tiga pandangan gitu ya Ada tiga pandangan, eh sorry Di ini ya, internationally lah Let's say di dunia ini Ada tiga pandangan Yang pertama menganggap cryptocurrency itu haram gitu ya Karena salah satunya di Indonesia Karena memang tadi yang saya ceritakan tadi cryptocurrency itu tidak memiliki nilai intrinsik gitu ya Kemudian yang kedua goror karena sifatnya sangat fluktuatif gitu kan Kemudian bukan alat pembayaran yang sah Sebenarnya tiga itu yang pasti Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa cryptocurrency itu merupakan harta Yang bisa ditransaksikan merupakan aset gitu ya Yang bisa ditransaksikan tetapi bukan uang Oke, ini pendapat yang kedua Mereka berpendapat bahwa karena cryptocurrency itu memang tidak memiliki nilai intrinsik Karena tidak memiliki, tidak ada underlying asetnya gitu ya Tetapi ini tuh memiliki nilai ekonomi Karena beberapa orang di dalam, atau orang-orang di dalam komunitas itu percaya Bahwa yang namanya cryptocurrency ini ada uangnya gitu kan Nah, karena ini memiliki nilai ekonomi, bisa disimpan, bisa diambil gitu ya Nah, ini makanya dianggap sebagai aset Tetapi bukan dianggap sebagai uang Karena tadi tidak disepakati sebagai uang Tidak ada yang mengatur sebagai uang dan juga sangat fluktuatif gitu ya Kemudian yang ketiga adalah cryptocurrency bukan sebagai aset tetapi sebagai uang Nah, cryptocurrency ini dianggap tidak memiliki manfaat atau tujuan di luar dari sistem moneter Atau sistem keuangan gitu ya Ini dianggap hanya sebagai sistem pembayaran aja gitu ya Nah, karena adanya persetujuan sosial Karena adanya komunitas yang menggunakan ini sebagai sistem pembayaran gitu Nah, ada tiga pandangan itu sebenarnya Mas Akram Di antara para scholars kita atau para ulama kita gitu ya Yang menganggap bahwa pertama ini dianggap sebagai haram Yang kedua dianggap sebagai aset saja bukan uang Yang kemudian yang ketiga dianggap sebagai uang saja tetapi tidak aset Baik Mas, jadi ada tiga pandangan ulama mengenai cryptocurrency tadi ya Tapi kebanyakan yang kita melihat Mas di Indonesia itu Kalau saya seorang ini trader crypto Saya cenderung akan menggunakan pendapat farbahu-farbahu ulama yang memperbolehkan cryptocurrency Dan saya cenderung mungkin meremehkan Ataupun tidak terlalu menghiraukan pandangan dari DSMUI Kita sebagai seorang muslim itu Terkadang saya ingin mengedukasi gitu ya Buat teman-teman juga Tidak sebatas pada dimensi fikir nih Mas Walaupun sesuatu yang halal, sesuatu yang Bukan sekedar kita membicarakan tentang hal dan haram Saya belum bisa memberi contoh yang lebih konkret Tapi kita juga membicarakan tentang Yang namanya itu nilai-nilai moral Menurut Mas Wahid sendiri Cryptocurrency itu sudah sesuai gak sih Mas? Dengan nilai-nilai moral Islam Yang kalau dalam ekonomi Islam gitu ya Di dalam ekonomi dan keuangan Islam Yang menjadi isu adalah sebenarnya ketika Ketika fungsi keuangan itu Itu terkoneksi dengan yang namanya Atau memiliki kontribusi kepada Ekonomi real gitu ya Mas Akram Nah ini yang menjadi isu yang utama sih sebenarnya Jadi ini saya katakan masih belum sesuai Dengan moral ekonomi Islam gitu ya Karena memang tidak ada Sama sekali tidak ada kontribusinya gitu ya Kedalam sektor real Artinya apa? Artinya tidak ada sama sekali Apa namanya transaksi Atau tidak ada sama sekali aset gitu ya Atau tidak ada sama sekali Aktivitas produktif daripada Transaksi cryptocurrency tersebut Sehingga karena ini tidak terkoneksi Atau karena ini tidak berkontribusi Kepada real ekonomi gitu ya Ini menjadi Apa namanya Hanya sebatas suatu Apa ya Sesuatu instrumen keuangan saja gitu ya Yang tadi yang bertujuan Yang akan bertujuan untuk menciptakan Spekulasi gitu ya Di dalam kripto sih mas Kalau bahasa sederhana itu Hanya berpindah tangan Uangnya dari saya ke mas Wahid Saya dapat Uang cash saya Gitu kan mas ya Dapat token mas Wahid Yang beli token A dari saya Mas Wahid berpindah ke saya Yang dimaksud dengan Ekonomi real tadi Yang mas Wahid jelaskan itu Suatu aktivitas nih Yang memproduksi sesuatu Dan itu menjadi basis ya mas Menjadi sebuah dasar ekonomi Islam Dimana Setiap transaksi ekonomi itu Mencerminkan Pertumbuhan pada ekonomi real Misalnya saya Berikan modal pada perusahaan kacamata Ya perusahaan kacamata Memproduksi kacamata nih Saya bisa bagi kacamata Memberi manfaat pada Orang lain Gitu ya Jadi Itu salah satu prinsip moral ekonomi Syariah yang diajarkan Di dalam Islam Karena kita udah sentuh Ekonomi real ya mas Kita pastinya Saya sendiri itu Ingin Buat teman-teman itu Juga lebih pekan nih Bahwa Ketika kita membeli sesuatu Atau kita berinvestasi Kita bukan cuma memikirkan Yang namanya Cuan Terhadap diri sendiri Tapi juga berpikir bahwa Investasi yang kita lakukan ini Bisa bermanfaat Karena investasi itu kan mas Dasarnya Yang saya menyerahkan uang Uang ini dikelola Untuk dibikin sesuatulah Yang kemudian Setuju Ya Hasil produktif tadi Ada hasilnya Ya dibagi ke saya dikit Sebagai pemberi modal Ya si pengusaha tadi Yang mengolah uang saya itu Mendapatkan keuntungan juga Jadi Menurut mas Rai itu Sistem keuangan yang bisa berdampak Ke sektor real itu Yang seperti apa sih mas? Kita Kita berikan contoh gitu ya Misalnya Sektor keuangan Yang bisa berdampak ke sektor real gitu ya Misalnya Ada Sebuah Bank Atau sebuah Let's say perbankan gitu ya Memberikan Pembiayaan gitu ya Pembiayaan Kepada Apa namanya Sektor ekonomi Yang produktif gitu ya Misalnya Di dalam Kedalam sektor transportasi lah Kedalam sektor konstruksi lah Gitu ya misalnya Ada Benar-benar penyaluran Yang tadi Keuangan tadi gitu ya Uang tadi Yang diberikan dalam bentuk Pembiayaan Itu bisa digunakan Di dalam Ekonomi produktif Yang seperti diceritakan Mas Akram tadi gitu ya Kalau misalnya Mereka bisa menciptakan Membuat rumah Gitu ya Kemudian Bisa membuat Apa namanya Ini kan Ekonomi berjalan gitu ya Ketika 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 misalnya Uang tersebut digunakan Untuk Membuat Membuat rumah gitu ya Kemudian Orang Orang yang membeli rumah tersebut Bisa istirahat Bisa Membangun keluarga Sehingga Mereka bisa Apa namanya Ber Beraktifitas produktif Gitu ya Di dalam ekonomi Misalnya mereka bisa bekerja Si bapaknya bekerja Untuk Misalnya Bekerja di pabrik Gitu ya Misalnya di pabrik Yang membuat Sebuah mobil Gitu ya Artinya Ketika kita Memberikan Sistem keuangan ini Memberikan Misalnya tadi Memberikan Pembiayaan Kepada sektor produktif Gitu ya Itu akan membuat Ekonomi ini Berjalan gitu ya Ekonomi ini Semakin Berputar gitu ya Dibandingkan dengan Kalau misalnya kita Bandingkan ke kripto tadi Benar kata Mas Akram Yang hanya sebatas Kita punya uang Gitu ya Kita berikan Kita belikan Kripto karansi Gitu ya Kita belikan Misalnya Kita belikan bitcoin Gitu ya Kita Uang kita di bitcoin Itu hanya Kita nanti Bitcoin itu Sudah Ketika Harganya melambung Tinggi Gitu ya Kita tukarkan Gitu kan Kita Kita tukarkan Atau kita Kita jual Gitu ya Ke orang yang tertarik Untuk berinvestasi Di bitcoin tadi Misalnya Nah sama sekali Hal tersebut tuh Tidak ada Tidak ada Ekonomi produktifnya Apa yang diciptakan Apa yang diciptakan Gitu ya Apa yang diproduksi Daripada Si aset kripto Tersebut Gitu ya Nah kecuali Kalau misalnya Ternyata nih Nanti gitu ya Aset kripto Yang dibikin Cryptocurrency yang dibikin Misalnya memiliki Underlying aset Misalnya Nah ceritanya beda lagi tuh Mas Akram Bisa Akan ada kemungkinan Makanya tadi yang saya bilang Bisnis modelnya Nanti harus dikembangkan Gitu ya Bisnis modelnya itu Dikembangkan Sehingga Ada banyak Ini lah ya Ada banyak Solusi gitu ya Nanti Tapi ya memang Cryptocurrency yang berkembang Atau yang beredar saat ini Itu masih Tadi Seperti yang kita bicarakan tadi Belum ada nilai intrinsiknya Tidak ada Aset underlyingnya Sehingga Tidak ada Dampak kepada Sektor real itu Nah Sistem keuangan yang berapa Sektor real Mungkin seperti itu Mas Akram Ada gak sih mas Instrumen Yang bisa berperan Ke sektor real Tadi kripto Tidak memiliki peran Ini kita berbicara Instrumen keuangan Ada 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 banyak sekali Mas Akram Ada banyak Ada banyak sekali gitu ya Kalau zaman sekarang gitu ya Apalagi kalau kita berbicara Instrumen-instrumen Keuangan syariah gitu ya Karena instrumen keuangan syariah itu kan Instrumen keuangan syariah itu kan Wajib Bukan apa ya Bukan Memang wajib gitu ya Jadi instrumen keuangan syariah itu kan Diwajibkan Untuk memiliki Apa namanya Kontribusi kepada sektor real gitu kan Nah Kalau misalnya ini ada banyak nih Kita bisa lihat Misalnya Apa namanya Segala produk-produk Pembiayaan Murabaha gitu ya Misalnya itu kan Misalnya kalau pembiayaan Murabaha itu ada Pembiayaan misalnya Membeli alat Fabrik gitu ya Misalnya Nah Ini kan Menjadi Instrumen keuangan Yang bisa digunakan Untuk Berkontribusi Dalam sektor real Kalau kita lihat lagi Mas Akram Yang lebih seru lagi gitu ya Yang lebih seru lagi nih Zaman sekarang Udah ada yang namanya Fintech Gitu